Hai teman-teman pesanan pizza donatnya sudah selesai ini tampilannya dan ini mie goreng Halo teman-teman welcome back to my channel BNB Nodami kanal berjumpa lagi bersama saya Donabayo bagaimana kabarnya kumah damang nah di vlog kali ini teman-teman ini aku lagi mau bikin pesanan pizza ya dua loyang dan juga mie goreng jawa dan stay tune terus jangan sampai di skip dan tidak lupa untuk di subscribe simak sampai akhir nah ini bahan-bahan pizza dan mie gorengnya Oke ini aku mau bikin adonan pizzanya dulu karena mesti dibia diamkan dulu selama 40 menit ini susu hangat kemudian ragi setelah ini masukkan putih telur satu sendok teh gula pasir kemudian tiga sendok makan minyak olip atau minyak jaitun kemudian oregano secukupnya saja setelah ini kita campur diaduk seperti ini setelah tercampur rata kita masukkan tepung terigunya dan juga satu sendok teh garam kita aduk oke setelah ini kita uleni ini aku udah cuci tangan oke kita uleni sampai kalis oke ini sudah kalis ya seperti ini sekarang kita tutup dan biarkan selama 40 menit oke kita tutup seperti ini oke 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 ini kita bikin adonan satunya lagi seperti yang pertama susu cair susu hangat kemudian ragi kita aduk dulu setelah ini gula pasir dan juga putih telur kemudian minyak jaitun atau olip kita aduk nah ini tepung terigunya kita masukkan kita aduk kembali dan juga garam tidak lupa oregano ya hampir kelupaan tapi tidak apa-apa biar wangi kita aduk rata kita ulenin seperti yang pertama diuleni sampai benar-benar kalis ya teman-teman cukup di begini aja gak usah diremet-dremet oke ini sudah kita tutup juga seperti yang tadi nah ini dua adonan sudah beres kita bikin mie goreng sekarang oke teman-teman sekarang terakhir kita bikin mie goreng ya oke sekarang kita masak minyak secukupnya untuk menumis dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan kemudian masukkan wortel kita kita tambahkan garam secukupnya dan juga kaldu ayam atau sayur setelah ini kita tambahkan sedikit air kita kita beri merica kita masukkan mie atomnya tambahkan kecap asin dan juga kecap manis secukupnya kita kita aduk masukkan bawang daun aduk kembali oke kita taruh ke tupperware kita bungkus nah mie gorengnya sudah siap sudah mateng oke oke teman-teman kita bikin pizzanya sekarang ini sudah 40 menit yang lalu seperti ini kita 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 gilip oke kita pindahkan ke loyang oke sekarang kita hias oke kita hias kita ratakan seperti ini oke 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 nah setelah ini kita olesin kuning telur dan juga satu sendok makan susu susu cair atau fresh milk oke 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 setelah ini kita hias pakai wijen oke ini juga sama yang adonan kedua kita gilas setelah ini kita gilas oke kita pindahkan ke loyang sama ya kita kasih piring tengahnya biar untuk dilipat nanti kita kasih saus tomat secukupnya aja lalu kita ratakan selamat menikmati kita kasih keju dulu bawahnya sedikit aja ya untuk pelapis oke ini tuna juga mau aku sebarin lalu jagung lalu jagung like ini sausage nah yang ini mau aku bikin tiga tiga ini ya dibikin berbeda nah yang bagian sininya mau aku kasih sayuran oke kita beri keju atasnya kita taburin keju mantep pakai kuning telur dan susu oke kita taburin biji wijen juga yang ini sama teman-teman pesanan pizza donatnya sudah selesai seperti ini tampilannya dan ini mie goreng nah teman-teman pesanannya sudah siap siap dihantar nanti suami yang hantar dan ini mie gorengnya aku tutup aja ya biar tidak dingin oke dan ini aku mau bungkus pakai ini aku taruh sini dulu nah untuk bolu biar tidak rusak ya dan juga gampang di bawahnya sebentar ini aku geser satu dulu taruh sini dulu ya lihat jadi lebar banget ya aku sampai katutup atuh saking gede sampai nutupan yang megang oke nah masukin ke sini aman ya jadinya maafkan oh maafin serak jadinya aman tuh sebentar ini teh kuat ini yang bolong-bolongnya dilepas dulu masih parawan masih parawan udah hanya nah gini atuh ini juga dilepas masukin ke as 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 Nah, sudah siap ya teman-teman Lihat tuh Dan satu lagi Nah, ini aku taruh di ruang tamu dulu ya Atau di sini, sebentar Oke, ini sudah selesai semuanya Ya bunda Nah, tinggal dihanter Cakcus gitu ya, nunggu si akang datang Nah, oke Sudah siap ya bunda Tuh, lihat Lihat, lihat Sudah selesai ya Jadi pesannya itu Tanpa dimasak, mau Buat buka katanya nanti Dipanggang sendiri ya Agak muat Mejanya Bisa-bisa ngajuralit Katanya Oke Oke teman-teman Aku pamit Undur diri ya Ini sudah selesai pesanan hari ini Jadi sampai ketemu di next video Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Biar kalian tuh notification terbaru dari video saya Hasta luego Hatun Hun Willu Jengkantun Sadaiana Bye-bye Love you Poconama Sub indo by broth3rmax